Halo guys, selamat datang di channel ini esok ini pasar membangun infrastruktur jalan karena sudah abrasi terkena air sekarang kita semen sehingga biar nanti jalannya itu tambah lancar nah ini alatnya, alatnya sudah canggih sekali ini sudah ada canggih ini sudah ada canggih ini-ini dia ini ini kuliah ini seperti ketadion lorannya sopul ini ini cara membuat adonan untuk corcoran ya kita lihat dulu ini, ini ini sudah setengah nah, caranya diberi lupak di tengah kemudian kita apa canggul pelan-pelan dari tengah agar nanti bisa merata ini guys caranya jadi, jangan sampai airnya itu tumpah terus ini 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 ya 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 ini itu tak ini seperti ini di tukang spesialis sih hahaha nah ini tukang spesialis sih segera bisa ini nah inilah pembuatan lok adegan semen ya ini untuk pembangunan bagian jalan depan masa tujuannya agar kalau kendaraan masuk itu tidak sulit ya jadi kawan kita itu sebenarnya dalam suatu apapun itu enggak sulit kalau kita mau belajar sungguh-sungguh itu kelihatannya sulit karena kita terbiasa itu akan berbeda kalau ini sahabatnya orang itu nah ini adalah pakci sang petualang yang sedang mengaduk semen ini membangun bagian depan jalan pasar Sukorame nah ini nah ini adalah wajah dari pakci channel jadi keseharian kita itu kalau pas enggak live YouTube ya seperti ini itu berprofesi sebagai kuli ya nah sebagai kuli memang kalau kita lihat gas ya pembangunan dimanapun itu harus sesuai dengan ukuran agar apa namanya tahan lama gitu loh kalau antara semen dengan pasir tidak sesuai itu nanti ketika kering akan mudah rontok ya atau merupul maka antara semen dengan apa aduan pasir itu harus sesuai takarannya harus pas sehingga nanti kuat menahan beban ketika di lewati oleh kendaraan nah ini tadi caranya untuk membuat aduan semen caranya itu tadi loh guys caranya kita apa namanya kita kundukan dulu kemudian tengahnya kita beri kobangan bentuk bulat tengah diisi air tujuannya bagaimana biar merata nanti ya biar supaya merata jadi 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 Pak C Channel ini selain dia punya keahlian sebagai youtuber dia juga punya keahlian sebagai seorang kuli spesial jadi kalau tarifnya itu sangat murah guys bagi bapak-bapak monggo ingin menyewa Pak C Channel sebagai mandor kuli nah ini orangnya tarifnya biasa diratakan dulu pak nah seperti inilah cara meratakan bagian bagian yang akan di bangun ya posisinya itu depan pasar ini mudah-mudahan nanti enggak hujan ya guys kalau hujan posisinya seperti ini hancur udah kita doa dulu agar dalam pembangunan ini nanti bisa sukses guys ya kita selalu kenapa Pak disini dicampurkan apa ya dicampurkan batu coral ya kalau batu kecil ya itu itu tujuannya akan lebih memperkuat pertahanan dari corcoran ini sehingga nanti tidak akan mudah tergerus oleh air nah ini adalah nah itu namanya batu 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 papeng nanti untuk melengkapi pembangunan nah ini pak tukangnya sedang mencari batu untuk menindihkan bagian bawah agar nanti bisa lebih rata lagi nah ini jadi saya perkenalkan guys yang dibawa untuk meratakan itu adalah alat yang paling berjasa untuk suatu pembangunan ini juga yang membangun bangunan menjulang tinggi yaitu ini sebut namanya wah cetok rento terus nah itu tadi ada orang gila lewat nah ini nah ini tadi nah ini ini namanya pengelusan atau pengerataan wilayah yang dibangun nah ini bertujuannya untuk apa untuk agar nanti kalau dilewati kendaraan roda dua itu bisa nah kawan-kawan juga kalau anda ingin mendapatkan sandal atau sepatu dengan harga yang murah silahkan anda datang baik pahingan pasaran maupun harian anda silahkan datang di pasar Sukurame tepatnya pas di depan bagian timur pasar Sukurame anda bisa berhubungan langsung bersama orangnya itu mas Imron nah harganya murah loh guys untuk maskernya itu hanya Rp5.000 untuk harga sepatu ya bervariasi ada yang Rp45.000 juga ada keren banget guys nah ini guys ini adalah barang yang dijual oleh mas Imron nah kalau anda ingin mendapatkan sebuah produk baik topi sepatu sandal berkualitas silahkan anda datang di pasar Sukurame tepatnya dapat bagian timur dari pasar Sukurame mudah dijangkau dari jalan raya juga mudah ini tadi nah seperti ini nah ini topi kulit guys nah topi kulit ini sangat berkualitas sekali mahal kalau kita menggunakan topi ini seperti kita itu apa ya seperti coboy nah ini guys ini adalah harga sepatu ini sepatu ini kualitasnya itu sangat luar biasa nah ini dibanderol harga sebesar Rp45.000 ya Rp40.000 Rp45.000 murah sekali monggo kawan-kawan dulur-dulur kalau ingin mendapatkan topi silahkan nah ini ini nah ini akhirnya juga sebelah barat belum rata guys ini sebelah barat juga belum rata nah keren toh ini nah ini cuma yang sebelah selatan ini masih kurang bahan Pak ini ya tapi nggak apa-apa ini ini dulu diselesaikan sebelah timurnya dulu yang penting untuk yang sebelah barat nanti muncul yang penting sebelah timurnya ini bisa diratakan dulu ya nah guys ini kawan-kawan kalau anda ingin mendapatkan produk-produk sandal dengan berbagai macam harga ini silahkan anda berhubungan langsung dengan Mas Imron Monggo mes untuk barang-barangnya yang dijual Monggo silahkan barang-barangnya untuk harganya sendiri Mas Monggo nah itu nah di belakang dari Mas Imron penjual sepatu sandal disini juga ada seorang pedagang kain namanya siapa nanti Monggo silahkan kenalan sendiri ya nah guys nah ini namanya Pak Rois guys Monggo Pak silahkan barangnya yang mau di jenis-jenisnya Monggo untuk harganya Monggo silahkan harganya bapak-bapak 35 nah ini untuk anak-anak kecil Monggo ya bapak-bapak dari manapun anda berada mudah loh guys dijangkau dijangkau tepatnya berada di Pasar Sukurami bagian depan sebelah timur ya Monggo silahkan nah ini Kang Rois ini bukan orang sini katanya nah dari orang gedung adem disini berniaga berdagang nah ini berjualan pakaian lengkap ya selain pakaian apa coba yang mau dijual Monggo silahkan ini di tunjukkan kepada kawan-kawan yang ingin mungkin mau mau fashion ya mau beli Monggo silahkan nah baju anak juga ada Monggo lah ini guys ini khusus anak-anak mungkin usia SD ya SD yang minat 100 ribu oh harganya 100 ribu guys murah sekali kalau dibandingkan dengan uangnya masih tahan pakaiannya hehehe hem ada juga hem oh hem ada hem harganya 70 ribu guys murah ini oh mungkin kalau anda ingin kondangan atau mungkin apa pertemuan pertemuan Monggo silahkan ya sudah juga gak apa 70 ribu 70 ribu wow bagus-bagus loh guys Jadi kita Kalau dulu kita jauh-jauh ya Kejombang, kembang, pandas Sekarang gak usah jauh-jauh Di Sukorame sendiri Ini sudah ada Jadi untuk hemat transportasi Hemat tenaga dan juga Hemat biaya Nah di depan saya ini juga ada namanya Batik warnanya hijau Itu sangat keren sekali Itu namanya Batik apa pak? Batik Krishna Jaya Kainnya halus guys Sama ya pak ya Harganya Rp70.000 Nah ini bagus sekali loh Untuk kawan-kawan Batik ini termasuk sudah Mendapatkan pengakuan dari UNESCO pak ya Sebagai warisan dunia Terutama untuk Kita ya warga Indonesia ya Nah daster juga lengkap Ada apa Namanya Banjo Kamis Nah namanya Banjo Kamis ini Biasanya cocok untuk Ibu-ibu yang mungkin Apa ya Posturnya tinggi ya Ini cocok sekali Untuk ibu-ibu yang posturnya tinggi Kalau pakai ini Mungkin Jalan-jalan Ataupun Wisata Wah keren banget Biasanya ini 250 Harga komisi 230 Oh ada harga Keren loh Biasanya 250 Kalau harga komisinya 230 Ada dapat potongan 20.000 Oke Murah kan Monggo kawan-kawan Saya ingatkan kembali Kalau Anda Ingin Mendapatkan Iya loh banyak sekali Ingin mendapatkan Pakaian Atau fashion ya Seperti Baju Celana Atau Hem Pokoknya lengkap lah Disini itu lengkap sekali Kalau kualitasnya Jangan ditanya lagi Sudah Cukup bagus sekali Gak jauh beda Dengan ada yang Di toko-toko Di perkotaan Karena memang ini Semuanya sebenarnya Ya dari kota semua Cuma Di ekspor ke Daerah pedesaan Tapi Harga Kualisan tetapnya sama Kualitasnya tetap Nah ini Monggo 170 Nah ini 170 guys Ini ada Kancingnya Seperti Dari besi loh Ini Dari besi kuning Nah sehingga Lebih awet Kemudian Disitu ada motif Bunganya juga Kalau dipakai itu Nyaman Elegan Dan Sangat Ini juga Macemnya Banyak Oh Macemnya Banyak Kalau Oke 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 Pak Oke 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 Itu tadi Wawancara kita Dengan Salah satu Pedagang Yang ada Di Pasar Sukoramin Di harian Oke saya cukup sekian dulu itu review kita tentang pembangunan pasar bagian depan untuk jalan jadi kita udah review-review ada toko ada toko sandal dan lain-lain kawan-kawan monggo silahkan anda kalau mau ke pasar suku rame jangan lupa mampir ke rumah eh koko parois dan oke saya ingatkan sekali lagi yang belum like komen subscribe monggo silahkan agar anda mendapatkan notifikasi video terbaru dan oke tetap semangat pagi channel mantap